Resmi, Sandiwals sudah gabung TC Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi Sandiwals sudah mengikuti pemusatan latihan, TC Timnas Indonesia di Bali. Hal tersebut diketahui melalui unggahan di akun Instagram PSSI, selasa tanggal 29 November tahun 2011. Dalam video tersebut, skuad Timnas TC Timnas Indonesia sendiri mulai berlangsung sejak Senin, tanggal 28 November tahun 2022. Latihan perdana digelar di lapangan Training Center Bali United, Pantai Purnama, Bali. Sandiwals sudah gabung, ucap Nova Arianto kepada bolasport.com, selasa tanggal 29 November tahun 2022. Sandiwals menyandang status warga negara Indonesia, WNI, usai diambil sumpah ke warga negara Andikan Wilkemenkumham DKI Jakarta, Cawang, pada Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Nama Sandiwals masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Sinta Eyong menatap Piala AFF 2022. Di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia menghuni grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Piala AFF 2022 mulai berlangsung pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Timnas Indonesia akan membuka laga grup A Piala AFF 2022 dengan menjamu Kamboja pada tanggal 23 Desember tahun 2022. Sementara itu, Bek Johor Darul Tazim, Jordi Amat, dijadwalkan bergabung dengan pemusatan latihan, TC Timnas Indonesia di Bali pada tanggal 30 November tahun 2022. Hal tersebut disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto saat dihubungi bolasport.com, selasa tanggal 29 November tahun 2022. Sebelumnya, pada Senin, tanggal 28 November tahun 2022, Jordi Amat tampil saat Johor Darul Tazim menjamu Borussia Dortmund dalam pertandingan uji coba, laga tersebut ditutup dengan kemenangan 4-1 Borussia Dortmund atas Johor Darul Tazim, kalau konfirmasinya tanggal 30 November, akan gabung TC, kata Nova Arianto, tapi ditunggu saja update-nya, sambung eks pemain Persib Bandung itu. Tantangan Sandi Wals dan Jordi Amat bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae Yong, memanggil Sandi Wals dan Jordi Amat untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, di Bali pada tanggal 28 November tahun 2022. TC di Bali akan diikuti oleh 28 pemain Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022 yang bergulir pada tanggal 20 Desember tahun 2022 sampai tanggal 16 Januari tahun 2023. Ini untuk pertama kalinya bagi Sandi Wals dan Jordi Amat bisa membela Timnas Indonesia. Sebab, kedua pemain itu baru resmi menjadi warga negara Indonesia lewat proses naturalisasi. Menjadi bagian Timnas Indonesia bisa menjadi tugas berat bagi Sandi Wals dan Jordi Amat. Sebab, kedua pemain ini harus menunjukkan buktinya bisa membawa Timnas Indonesia lebih baik. Sandi Wals dan Jordi Amat mempunyai banyak pengalaman bermain di klub Eropa. Keduanya juga rekomendasi dari Sintai Yong untuk dinaturalisasi demi bisa membela Timnas Indonesia. Hanya saja sekarang ini Jordi Amat sudah tidak lagi berkarir di Eropa dan bergabung bersama klub asal Malaysia, Johor Darul Takzim. Namun untuk Sandi Wals, ia masih membela klub asal Belgia, Cafe McHellen. Kedatangan Sandi Wals dan Jordi Amat disambut baik oleh mantan pemain Timnas Indonesia, Rafael Maitimo. Rafael Maitimo berharap Sandi Wals dan Jordi Amat bisa memberikan penampilan terbaiknya untuk Timnas Indonesia. Kalau mereka bisa bermain saya harap itu yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Saya juga berharap agar mereka bisa memberikan kontribusi tinggi di Timnas Indonesia, kata Rafael Maitimo kepada bolasport.com. Kehadiran Sandi Wals dan Jordi Amat tentu saja akan menambah kuat lini belakang Tim Merah Putih. Sebab, Sandi Wals berposisi di back sayap dan Jordi Amat di back tengah. Belum lagi ada Elkan Bakngot, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam yang juga berkarir di luar negeri. Ini membuat banyak orang menilai bahwa pertahanan Timnas Indonesia kuat, semoga sukses untuk mereka. Kalau mereka bisa bermain dan membantu Timnas Indonesia pasti sangat bagus, ucap Rafael Maitimo, di Piala AFF 2022 ini, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. PSSI menargetkan Timnas Indonesia bisa menjadi juara di Piala AFF 2022.